Halo Kali ini kita mau review gitar lagi ya Ini gitar yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi Jadi gue ini Jadi gue akan mereview gitar gitar yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi Jadi buat temen-temen yang nanya Bangbong Musik Bekasi itu ada dimana? Ya pasti ada di Bekasi Kalau lo mau lihat Katalognya atau ready stock barang-barang yang ada Bisa langsung ke Instagram Instagramnya itu Bangbong Musik Bekasi Oke Di Instagram Bangbong Musik Bekasi Oke Oke terus Kali ini gue mau review Telecaster Affinity Ini Telecaster Affinity Buatan Cina tahun 2016 Dia warnanya itu silver nih Cakep coy Silver gitu Terus rosewood fingerboard maple neck Jadi buat temen-temen yang nanya Maksudnya maple neck dan rosewood fingerboard itu kayak gimana Maple neck itu Dia necknya tetap maple Sininya maple nih Tapi fingerboardnya ini dia pake rosewood gitu Jadi Bukannya kalau rosewood berarti necknya rosewood semua enggak Dia tetap maple tapi fingerboardnya sini yang rosewood Oke Kita coba demoin ya Gue pake ampli Roland Cube 30 Gue direct langsung ke focus ride Dan gue pake DAWnya itu Ableton Dan gue juga micnya Untuk Gue ngomongnya Gue pisah Jadi gue direct semua ini Oke Ini dari neck ya Kita clean dulu ya Settingan ampli gue itu flat Atau Jam 12 semua Jadi bener-bener flat semua Sama gue kasih reverb dikit Ini pick up neck ya Seperti biasa Telecaster itu single coil Yang bikin Gue pribadi suka single coil itu Dia itu kalau single coil Kalau kita main gitar Dengan hentakan gini Atau bahasa ininya Apa ya Kalau kita main Dinamika itu enak Dapet Jadi Mood Mood Yang dikeluarin di soundnya itu Sesuai sama Dinamika tangan kita Jadi kalau kita pukulnya kenceng Kenceng kalau pelan-pelan Dinamikanya enak Kalau single coil ya Makanya gue pribadi Jujur lebih suka Single coil Daripada hambaker Ini pendapat pribadi ya Bukannya berarti gue bilang Hambaker gak enak Hambaker juga enak Tapi gue pribadi Suka single coil Sound castelnya Twunky Ini Middle ya Middle itu antara Neck dan Bridge Dan tele itu terkenal Sama middle Yang bener-bener Twunky Sekarang bridge Oke Kita kasih drive ya Drive-nya gue tetap Pakai ampli Gue di mode Klasik Atau stack Kalau di Roland Cube Dan ini alesan gue pake Roland Cube Itu bukan berarti Roland Cube Ampli yang istimewa Cuma Dia enak sih Kita bisa direct langsung Ke Apa Sound card Jadi suara gak ada Suara bocor-bocorannya Kita bisa cegah Jadi gue Kenapa gue pake Roland Cube Karena itu Dan dia lebih komplit Jadi ada drive Ada reverb-nya juga Ada delay Ada modulasi Jadi Termasuk Lumayan lengkap lah Untuk Harga yang Relatif terjangkau Sound juga Oke Oke lah Oke Gue cobain drive-nya ya Ini di neck-nya ya Middah Gue suka middlenya Tele sih Sekarang Bridge Overall Oke sih Untuk Squire Squire itu Brand Brand Second brandnya Fender Jadi Untuk gitar yang Cukup terjangkau Untuk Secondnya itu Di bawah 3 juta 2 jutaan Sekian Cuma Untuk Playability-nya Dan Untuk Soundnya Ya Sound tele gitu Cukup oke lah Untuk harga 2 jutaan Gitar original Harga 2 jutaan Cukup oke Series Affinity Cantik warnanya juga Rosewood Oke Thank you ya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Review ini Dan buat temen-temen Yang Sekali lagi Mau gitar ini nih Pas saat gue review Gitar ini masih ready stock Di Bangbong Musik Jadi Buat temen-temen Buat temen-temen Yang lagi nonton Youtube ini Langsung Mampir aja Ke Bangbong Musik Buat yang mau nyari Gitar Langsung Mampir aja Jadi bisa tau Ready stock Selama Video ini Baru dibuat Dan baru gue upload Ini ready Ini ready Tapi gak tau Kalau emang udah laku ya Sudah Thank you bro Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.